Intro Jumpa lagi bersama kami di Melaku-Melaku Makin Seru Melaku-Melaku kali ini saya pengen melancong yang jauh Dan kali ini saya gak barengan deh sama si Aikal Tapi saya gak sendiri loh pemirsa Gak ada Aikal yang gantiin dia banyak banget Ya kali ini saya melaku-melaku bareng Kalila Tour & Travel Dan juga SMA Negeri 1 Ponorogo Rame-rame, iya sudah pasti Ya sebelumnya kamu ucapkan terima kasih pada keluarga besar SMA Negeri 1 Ponorogo Yang telah memberi percayaan kepada kami Sehingga pada kesempatan hari ini sampai 5 hari ke depan Kami dari Kalila Tour & Travel dan juga dari Armada Bus Parisata Suburjaya Dapat mengantarkan teman-teman untuk wisata ke Pulau Dewata Bali Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Nasrul Fanani, biasa di Sapa Nasrul Perjalanan melaku-melaku kali ini kita hijrah ke Tetangga Sebelah Eh maksudnya ke Pulau Sebelah Sekitar jam 2 dini hari Menerjang malam di atas laut Agak serem sih pemirsa ya Tapi udah kebayang serunya melaku-melaku nanti Jadi gak sabar pengen cepet sampe Pulau Dewata, aku kembali Sampai jumpa Sampai jumpa Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami di melaku-laku makin seru Pemirsa kali ini kita gak ada di karisi Denan Madiun Gak ada di Matukan Ponorogo, apalagi di Madiun ya kan Dan laku-laku kali ini kembali menuju ke Pulau Dewata Bali Nah kali ini saya bersama rombongan ya Rombongan dari SMA 1 Ponorogo Bersama dengan Kalila Tour & Travel Perjalanannya enak banget ya Bisnya enak ya kan Makanannya juga enak-enak Kalila Tour & Travel top lah pokoknya Nah kali ini pemirsa yang pertama ya kan Kita bakalan mengunjungi satu obyek wisata yang bisa dibilang terkenal banget ya di Bali ya Yaitu Tanah Lot Nah ketika tadi saya baru nyampe ya Sama rombongan hujan Kita sempat berpikir kalau gak bisa masuk Tapi ternyata hujannya udah rada dan Kita sekarang mau masuk ke obyek wisata Nah untuk mengobati kangen seperti apa sih Tanah Lot Langsung saja terus saksikan melaku-melaku Wakin seru Ya melaku-melaku memang sudah pernah ke Tanah Lot Nah untuk mengobati kangen bolehlah kita kesini lagi Winsa Kalila Tour emang ngerti banget ya perasaan kita ya Karena ya tadi kan udah malam nyeberang ya dari Banyuwangi ke Bali gitu kan Terus kita jadi lapar Belum nyampe ke Tanah Lot Ternyata disini kita mau makan dulu Mau sarapan pagi oke Di Agung Bali Yuk kita sarapan dulu YUM Kalila Tour & Travel senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik Jangan khawatir gak bakalan deh telat makan Jangan khawatir gak bakalan Tanah Lot Obyek wisata yang wajib dikunjungi ketika berada di Bali Pura di atas laut menjadikannya daya tarik tersendiri Rombongan dari Kalila Tour & Travel dan SMA Negeri 1 Ponorogo pun Tak menyanyiakan kesempatan untuk bisa menyeberang menuju ke air suci yang berada di bawah pura Iya ketika air sedang surut pengunjung bisa menyeberang Namun jika sedang pasang tentu saja gak bisa ya pemirsa Terima kasih telah menonton! Amin sampai 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 SMA Sampai jumpa. Hidul Fitri. Saya tak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Hidul Fitri. Jadi semoga di tahun ini adik-adik mendapatkan satu semangat yang baru. Welcome to Putra Barong. Eh salah Putra Barong. Nah pemirsa, di sini ya Kalila Turan Travel ini mengajak rombongan untuk melihat dan menyaksikan tari barong. Tari barong itu khasnya Bali pemirsa. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu ya seperti apa tari barong. Nah nanti kita akan sedikit memberikan cuplikan mungkin ya seperti apa sih tari barong. Dan ini kayaknya rombongan udah pada masuk ya. Saya ketinggalan sepertinya. Tadi juga ada yang sempat foto-foto ya sama dua penari di sebelah sini nih. Nah itu tadi ada sedua orang penari yang nanti juga akan menari di sini. Nah seperti apa sih tari barong? Saksikan terus melaku-melaku. Tari barong merupakan kesenian asli Bali yang kini dikemas menjadi pertunjukan menarik. Tari barong ini syarat makna. Masing-masing pemeran dalam kesenian ini mempunyai peran mereka masing-masing. Mulai dari barong, rangda, dewi kunti, sahadewa dan lain-lain. Dalam pertunjukan ini selain diceritakan secara singkat cerita barong. Juga diselingit dengan humor sehingga bisa menghibur para pengunjung. Di akhir pertunjukan, Dan para pengunjung bisa berfoto bersama toko barong loh pemirsa. Sama-sama pemirsa disini. Ya kali ini kita ada di Museum Perjuangan Rakyat Bali. Yaitu di Monumen atau Museum Bajra Sandi. Nah ada apa sih disini ya kan? Nah ini rombongan dari Kalila Tour & Travel ini diajak untuk mengetahui ya dokumentasi tuh. Dokumentasi Perjuangan Rakyat Bali. Ada diorama juga. Dan juga ada sebuah menara. Menaranya tinggi banget ya. Saya capek kayaknya kalau ke atas. Nah dari atas menara sana kita bisa melihat kota Denpasar dari atas gitu. Nah seperti apa sesuanya? Terus di melaku-melaku makin seru. Museum Bajra Sandi ini menyimpan banyak cerita sejarah. Ya disini terpampang foto-foto dokumentasi Bali Tempo dulu. Mulai dari kerajaan yang ada di Bali hingga perjuangan rakyat Bali ketika melawan Belanda. Di sini juga tersimpan koleksi keris dan juga diorama yang menggambarkan perjuangan rakyat Bali kala itu. Pas banget nih pemirsa. Bentar lagi kan hari kemerdekaan ya kan? Pemuda masa kini harusnya dicokoi kayak gini nih pemirsa. Supaya memahami perjuangan para pahlawan hingga kita bisa merasakan kemerdekaan ya seperti sekarang ini. Museum Bajra Sandi ini juga mempunyai menara yang tinggi ya. Di mana pengunjung bisa naik ke puncaknya untuk melihat pemandangan kota Denpasar dari atas ketinggian. Hai pemirsa, kita mau ke Pantai Kutel. Nah aku bareng rompongan cewek-cewek nih. Dada dulu. Rame ya, kita mau seru-seruan bareng di Pantai Kutel. Lagi naik komot lah ya Pak Rika ini ada sekitar 20 orang aja. Jadi rame-rame seru-seruan karena kalau mau ke Pantai Kutel, bisnya panjang. Gak boleh sampai di depannya Pantai Kutel. Kita harus ke sana dengan menggunakan transportasi seperti ini. Masih nabah lagi. Tetap diberaku-beraku, makin seru. Setelah kurang lebih 10 menit menempuh perjalanan dari lokasi parkir, akhirnya tibalah kita di Pantai Kutel. Oke Pemirsa, kita sudah sampai di Pantai Kutel ya kan? Yuk kita, ngapain ya di sini? Kita mau menikmati sunrise. Wih, rame banget liat tuh. Sebenarnya kalau Pantai Ramek ini rada-rada males ya. Tapi karena ini mau ngeburu sunset ya. Oke, kita langsung saja menuju ke Pantai. Pantai Kutel, belum bisa dibilang ke Bali kalau belum ke sini nih. Ya, katanya sih gitu. Dan beruntung banget nih Pemirsa. Ketika saya bersama rombongan ke sini, ternyata ada pelepasan Tuki. Penyu kecil. Pemirsa, penyu merupakan hewan langka ya. Nah, di Pantai Kutel ini ternyata saya beruntung sekali karena ada secara simbolis pelepasan penyu ke laut lepas. Nah, penyu-penyu kecil ini ya, Tuki-tuki ini ya. Ini hak lucu ya. Nah, mereka akan dilepaskan ke laut untuk kemudian bertahan hidup di habitat aslinya. Kelihatan nggak Pemirsa? Lucu banget, kecil-kecil. Nah, di sini ada beberapa warga asing ya, wisatawan asing. Ya, kemudian mereka melepaskan penyu-penyu itu langsung ke laut lepas di pinggir Pantai Kutel. Ada, ini juga anak-anak kecil yang ikut melepaskan penyunya. Nah, ini juga salah satu bentuk kepedulian ya, kepedulian warga sini sendiri untuk melestarikan kelangsungan hidup penyu. Wisatawan asing yang berada di Pantai Kutel ini pun berkumpul untuk mengikuti pelepasan tuki-tuki ini. Pada bulan penyu seperti sekarang ini, ada ribuan tuki yang akan dilepas sesegera mungkin ke habitatnya. Pelepasan tuki ini berada di bawah naungan Bali Sea Turtle Society yang sangat peduli terhadap kelestarian hewan langka ini. Program ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi. Terutama, anak-anak sebagai salah satu bagian dari edukasi. Lihat aja nih, Pemirsa. Banyak banget anak-anak yang turut melepas tuki. Mereka juga tampak banget atusias. It's so cute. Lucu banget, Pemirsa. Sambil berteriak, go, go, go. Para wisatawan ini menanti tuki-tuki yang dilepaskannya disapu oleh ombak Pantai Kutel. Pantai Kutel gak pernah sepi. Pantai ini merupakan salah satu tujuan favorit wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Biasanya, wisatawan datang ke Pantai Kutel untuk menikmati sunset atau matahari terbenam. Menikmati sunset di Pantai Kutel? Menyusuri garis pantai sambil menanti sang surya tenggelam. Amazing! Sub indo by broth3rmax Kalila Tour & Travel mengajak rombongan SMA N1 Ponorogo Menuju ke salah satu toko oleh-oleh yang cukup terkenal di Bali Ke Bali jangan lupa beli oleh-oleh Makanan, minuman, aksesoris, kain, pakaian, apa aja ada di sini Terima kasih telah menonton Tujuan berikutnya adalah salah satu lokasi water sport yang paling terkenal di Bali Apalagi kalau bukan Tanjung Benoa Banana Boot, Paraselling, Diving, Sea Walker, Jet Ski, semuanya ada Dan yang paling banyak diminati adalah menyeberang ke Pulau Penyu